Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabatku semuanya yang berada di manapun Semoga di hari bulan puasa Ramadan ini Semoga sehat selalu panjang umur Dan semoga puasanya tidak terhalang apapun Nah sahabat-sahabatku semuanya Hari ini Linda mau berbagi resep sayur kulit bengok Nah apakah di daerah kalian itu ada? Nah kalau ada ikuti resep ini supaya itu tidak gagal paham Nah oke bahan-bahan apa saja yang dipersiapkan silahkan disimak Jangan disekip-sekip ya sahabat-sahabatku semuanya Semoga tidak gagal paham gimana caranya Nah oke oh iya jangan lupa ya paspotnya Cemplung-cemplung masak ciki berat Ada bahan-bahan yang sudah saya persiapkan ini Ini 10 bawang merah dan 4 siung bawang putih Dan 1 segembal kunyit dan 4 daun jeruk Ya ini daun jeruk Kemudian ini 20 cabai kecil Dan ini ada 2 biji kemiri ya Nah kemudian ini ini namanya kulit bengok ya Nah kulit bengok kalau di tempat kalian itu namanya apa ya Lain tempat itulah beda namanya Jadi ini namanya kulit bengok yang sudah direbus ya Ini bijinya ini sudah direbus bersih ini tinggal memasaknya ya Nah ini bahan-bahan kemudian ini ada santan Ada santan kelapa ya Ini satu bungkus dan kemudian ini satu bungkus masako ya Nah langkah berikutnya Saya mau menggoreng bungunya dulu Kemudian ini saya nyalakan lagi Pempor gasnya ya ini sudah bersih ya Tunggu ini sampai panas Nah ini kemudian ini saya pakai minyak sayur Ini secukupnya ya Untuk menggoreng bungunya Nah ini semua bungunya saya masukkan Kecuali ini daun jeruknya Ini mohon maaf ya belakang itu agak ramai Jadi ini saya masukkan Nah ini cukup begini saja ya Menggoreng bungunya Nanti masih digoreng dengan kulit mel Kulit bengok Nah ini saya siapkan mini garam setengah sendok ya Terima kasih telah menonton Nah ini sudah saya persiapkan ya Tinggal menumbuk saja ini gula Kita masukkan Dan kemudian ini saya tunggu Aduk-aduk Saya tunggu Saya ulek-ulek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah oke Nah oke Step kedua Gimana caranya Memasaknya Ikuti terus ya Sahabat-sahabatku Semuanya Oke Nah ini sudah selesai Mengungguk bungunya Ini secara manual ya Buda-buda Nah ini Nah begini Ini saya sisihkan dulu ya Langkah berikutnya Kita langsung Untuk Ngumis Bumbunya Lagi ya Tadi belum Apa Belum matang Benerat Nah ini minyak ya Minyak tadi ya Untuk menggoreng Bumbu Tadi ini Masih bersih ya Ini untuk Saya mau Goreng Bumbunya Dulu Nah kemudian Daun jeruk Saya masukkan Nah ini Nanti bisa Dikorain ya Nah kemudian Ini saya Aduk-aduk Ini bumbunya Sampai keluar Bau Harumnya Nah kemudian Saya persiapkan Ini Kulit Benguk Nah ini Namanya Kulit Benguk Ini Bijinya Nah ini Bijinya Sudah Dikupas Coba Coba Di tempat Kalian Ini Apa Boleh Komentar Nah ini Kemudian Ini Saya Masukkan Saya Oseng Ini bisa Dikasih Apa Ya Udang Udang kering Udang Rebon Yang kecil Kecil Itu Yang lembut Lembut Itu Sudah Bisa Dipakai Boleh Boleh Dikasih Apa Ya Ikan Ikan Asin Nah Sesuai Dengan Selera Ya Seleranya Masing Masing Ya Nah ini Ditunggu Supaya Apa Bumbunya Ini Meresap Ya Nanti Terus Dikasih Air Sedikit Ya Nah Ditunggu Sebentar Aja Nah Ini Ini Pakai Api Sedang Saja Ya Ini Nanti Takut Apa Ya Lengket Nah Ini Kemudian Ini Sudah Selesai Ini 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 Saya Masukkan Air Ya Air Kurang-kurang Tadi Ya Ini Saya Masukkan Pakai Air Setukupnya Ya Nah Ini Saya Tambahin Sedikit Ya Nah Ditunggu Sampai Mendidih Ini Ini Namanya Kulit Benguk Masakan Deso Masakan Sederhana Ya Sahabat Sahabat Semuanya Terima buka kan lagi kira-kira dua aja ya nah ini saya saya bikin nyemek-nyemek supaya lebih enak lebih sedap ya sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mendukung saya ucapkan terima kasih yang sudah berlangganan dengan channel saya saya ucapkan terima kasih banyak ya sahabat-sahabatku semuanya hari ini saya memasak sayur lodeh kulit benguk ya sahabat-sahabatku semuanya mohon komentarnya di daerah kalian masing-masing itu namanya itu kan berbeda-beda ya kalau di sini itu kulit benguk ya kalau di daerah kalian itu apa namanya boleh saya komentar diisi komentarnya ya sahabat-sahabatku semuanya nah ini airnya agak berkurang ya sahabat-sahabatku semuanya nah begini caranya memasak memprosesnya nah ini kemudian saya masukkan ini separuh saja dulu nanti takut asin ya karena berpuasa jadi tidak bisa untuk mengicipi nah kan semua setiap ibu-ibu kalau masak itu kan selalu diicipi ya berhubung ini di hari puasa jadi tidak bisa mengicipi ya dikira-kira itu sudah enak ya nah ini kemudian saya pas saya masukkan itu santan ya kemudian saya persiapkan ini santan ini ya nah ini satu saja sudah cukup ya jangan terlalu kuahnya nah ini saya kurang-kurangin dulu ini kasih air ya supaya itu tidak boros nah ini sudah selesai nah ini kemudian saya aduk-aduk ya sahabat-sahabatku terima kasih sahabat-sahabatku semuanya yang sudah like, komen, dan subscribe ya yang belum berteman silahkan tekan tombol loncengnya supaya itu tidak ketinggalan video selanjutnya nah ini ditunggu mendidik dulu ya nah ini kalau kurang jelas ini coba ini apabila bunda-bunda yang merasa apa itu ingin memasak ikutinlah resep saya ya supaya itu tasnya itu lebih enak ya boleh dikasih udang kecil-kecil udang erbon ya sahabat-sahabatku dan mohon maaf ya ini lagi apa ya agak batuk itu suaranya agak berkurang ya enggak begitu jelas ya sahabat-sahabatku semuanya nah ini sudah mendidik ini saya matiin ya sahabat-sahabat nah kemudian ini saya siapkan ini saya tuangkan disini aduh panas aduh nah ini semuanya ya saya masukkan disini buah nah ini sudah jadi sudah selesai ya nih terima kasih ya sahabat-sahabatku yang sudah menonton video saya video yang sederhana yang ada di kampung ini tinggal disajikan saja sudah siap ini dimakan bersama nasi hangat-hangat pasti enak nah oke langkah berikutnya step ketiga yang sudah like, komen, dan subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ya sahabat-sahabatku semuanya dan yang berlangganan dengan channel saya saya ucapkan juga terima kasih banyak tanpa kalian, tanpa dukungan kalian channel saya juga tidak berkembang nah disini dengan sahabat-sahabatku semuanya ayo ditonton videonya Linda Rebecca Channel dan jangan bosan-bosan untuk menonton video berikutnya terima kasih saya akhiri wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih bye-bye